Ini biasanya berada di atas tiang. Saya cuma penasaran aja dengan kertas-kertas yang banyak berserahkan di sini, ini kertas apa gitu ya. Di Biesa Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terdapat sebuah bangunan peninggalan zaman Belanda. Lokasinya persis di pinggir sungai Bagan Lasem. Masyarakat setempat biasa menyebutnya bangunan sentral. Ada cerita yang menyampaikan dulu tempat ini pernah menjadi pabrik gula ketika masa penjajahan Belanda. Namun setelah Indonesia Merdeka dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan menggunakan mesin diesel sehingga mampu menghasilkan listrik. Air diambil dari sungai kemudian dialirkan menuju bak penampungan. Setelah itu diolah menjadi arus listrik. Lokasinya sudah tertutup tanah ternyata. Kalau fundasi di pinggir sungai masih butuh, ini masih sangat kuat. Tapi untuk rongganya atau lubangnya untuk memasukkan air sudah tertutup sama tanah. Ini bak penampungan air yang dialirkan dari sungai Bagan. Coba kita lihat di belakang di situ ketika air sudah ditampung di bak sini. Kemudian dialirkan ke jalur ini. Di kawasan ini suasananya sepi. Terdapat tiga unit bangunan. Pertama gedung sentral sebagai pusat pembangkit listrik yang sudah lama tidak terpakai. Perkiraan sebelum tahun 1980 aktivitas PLTA sudah dihentikan. Kemudian satu rumah dinas kepala PLN sekarang kondisinya sudah rusak berat tinggal tersisa temboknya saja. Satu rumah lagi masih bagus. Ditempati sebuah keluarga. Dulu ayah mereka kebetulan pegawai PLN dan pernah ditugaskan di tempat tersebut. Saya ditemani pemerhati sejarah lasem Abdullah Hamid hari Kamis 9 September 2021 menyusuri kawasan ini. Ketika masuk bangunan sentral kondisinya sudah rusak parah. Dulu cukup banyak mesin-mesin terpasang. Namun setelah pembangkit listrik tenaga air tidak berfungsi lagi. Barang-barang di dalamnya menjadi sasaran penjaraan warga. Pemerhati sejarah Abdullah Hamid berharap masyarakat ikut menjaga aset bangunan tua tersebut. Jangan sampai jendela atau besi-besinya turut diambil juga karena dikhawatirkan akan ambruk. Nah ini bagian dalam bangunan. Tampak sedih di belakang saya ini. Kondisinya sudah hancur berat-berat. Menurut informasi dari penduduk setempat memang banyak barang-barang yang dijarah oleh warga setelah bangunan ini tidak beroperasi lagi. Yuk kita lihat sebelah sini. Andai saja kalau barang-barang disini masih utuh tidak dijarah warga. Kita bisa melihat peninggalan pembangkit listrik pada era itu ya. Sangat disayangkan sekali. Saat mengecek ruangan demi ruangan kami menemukan alat-alat jaringan listrik dan kertas-kertas dokumen berserahkan. Mulai kertas bon pemakaian, perbaikan diesel, hingga kertas tagian listrik. Setelah saya amati, ada dokumen yang bertuliskan tahun 1966 maupun tahun 1975. Bisa jadi karena banyaknya tunggakan listrik kala itu, salah satu pemicu PLTA tidak aktif beroperasi lagi. Selain tentu karena pengaruh perkembangan teknologi. Ini tampaknya memang benda-benda yang lazim digunakan oleh petugas PLN untuk mengalirkan arus listrik gitu ya. Ini biasanya berada di atas tiang. Saya cuma penasaran aja dengan kertas-kertas yang banyak berserahkan disini. Ini kertas apa gitu ya. Terima kasih telah menonton! Nah, yang menarik disini ada tertulis tahunnya, 2 September tahun 1975. Rata-rata tahun 1975. Kalau melihat dari sini sih, bon pemakaian ya. Bon pemakaian untuk operasional diesel. Dari bentuk tulisannya saja, tulisan zaman-zaman dahulu ini. Kita jalan ke situ, mungkin ada ruangan lain. Ini ruangan sudah mengalami terusakan cukup parah. Bisa dilihat disini. Pertanyaannya sudah anjur sebagian. Masuk disini ada kawat-kawatnya nih. Ada kawat-kawatnya. Menurut Abdullah, bangunan ini merupakan bagian sejarah penting dan mempunyai nilai edukasi, terutama sejarah sektor perlistrikan di Kabupaten Rembang. Abdullah sebatas mengingatkan kepada pengunjung yang kebetulan tertarik menggali sejarah di balik bangunan PLTA ini, hendaknya hati-hati. Ada kolam penampungan air di sisi timur dan utara bangunan. Saat mengecek kedalaman bak air sebelah timur, ternyata mencapai 2,5 meter. Sebaiknya, siapapun yang tidak bisa berenang, jangan bermain-main air di tempat ini. Takutnya terpleset, kemudian tenggelam, dan tidak ada yang menolong. Membahayakan kalau tidak diberi pengaman. Sebagai contohnya, di belakang kita ini ada penampungan air. Setelah kita ukur, ada di atas kepala saya. Bahkan untuk saya ini berbahaya, saya tidak bisa berenang. Dan ini perlu ada penjagaan, perlu ada petunjuk. Terima kasih telah menonton!